Bupati Kabupaten Bangka Tengah Ibn Saleh mengungkapkan lapangan pekerjaan yang tersedia saat ini di sektor pertanian, kelautan, dan industri. Di sektor pertanian khususnya lada pada tahun 2017 lalu tertanam 1.095.000 rumpun pohon. Dengan jumlah tersebut setidaknya mampu menyerap petani sebanyak kurang lebih 2.200 orang petani. Selain itu ditambah penyerapan tenaga kerja di sektor kelautan, perikanan, dan UMKM tentu saja jumlahnya lebih dari 3.000 tenaga kerja. Terlebih lagi saat ini di Pasir Garam masyarakat telah mampu membuat tepung tapioca sendiri dan tentunya hal ini sangat menguntungkan bagi masyarakat tersebut mengingat harga jualnya semakin meningkat. Pak Bum, Pak Bum, Pak Bum, Pak Bum, Pak Bum, Pak Bum. Memorangi pengangguran, jadi itu nyata. Jadi kita tanah dari sektor lada saja itu tanamannya tertanam tahun 2017 1.095.000. 1.095.000 itu menilai kalau dibagi 500 pohon per orang, maka sekitar 2.200 hingga 2.200. Belum di sektor perikanan, di sektor UKM itu sudah mencapai 3.000. Oleh karena itu jelas pengangguran berkurang di Bangka Tengah. Dirinya berharap dengan berbagai pengembangan berbagai sektor di Kabupaten Bangka Tengah dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja dan otomatis jumlah pengangguran di Kabupaten Bangka Tengah akan terus menurun. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan Ainews melaporkan. Terima kasih.